Halo 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 guys back to my channel apa kabar kalian semuanya semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya dan hari ini guys kita ada challenge kita berdua mau makan makanan yang berbau coklat ya yang identik dengan coklat ya guys ya jadi selama 24 jam dan sekarang sudah jam 1848 ya tuh kalian lihat sendiri nih ya jadi kalau 24 jam hitungannya sampai besok ya di jam yang kurang lebih sama ya begitu dan sekarang kita mau memulai dengan makanan yang pertama ya tadaaa jadi kita mau makan donut coklat dulu sejujurnya ya guys ya aku kurang begitu suka yang sweet yang terlalu banyak manis-manis karena ya enggak tahu kenapa ya cuma karena ini challenge begitu jadi aku harus lakukan kalau dia dia paling ngefans yang namanya coklat ya jadi dia kalau sehari bisa makan coklat gitu banyak ini dia dia paling suka yang namanya coklat kita coba ya dan nanti kita juga akan makan ice cream dan ini kalian lihat juga ya ini ice cream coklat oke pertama kita harus makan donat dulu ya hai 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 mari makan hai 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 lihat teman-teman dia paling gila yang namanya coklat ya pokoknya segala makanan yang 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 mengandung coklat dia dia paling favorit teman-teman ini kebetulan donatnya aku baru beli kemarin supermarket ya nah ini sumpah enak banget dan ini juga baru keluar dari kulkas jadi donatnya tuh dingin-dingin enak gitu lemakannya은ur itu samaa3 ya emm hmmmm mmmm emm m12 m15 hai oke sambil menunggu sampai aku bener-bener menerang semua donat ini ya ini aku punya ice cream coklat ya jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 8 ya oke sekarang kita coba ice creamnya ini yang coklat putih kalau yang ini yang drug coklat ya kita coba yang ini ya guys coklat? 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 itu coklat? ada darke coklat? and with you this is like a milk coklat jadi ada ada tiga macam teman-teman ada dark coklat ada coklat putih dan yang punya dia ini ada milk coklat oh ya mau berdua ini ketinggalan ini ada yang dengan peanut dengan kacang dan kebetulan kalau di Belanda sekarang itu lagi musim summer jadi lagi panas-panasnya temperaturnya cuacanya begitu jadi kebanyakan supermarket di Belanda itu menjual ais-ais seperti ini ya jadi banyak banget mereka jual yang yang dingin-dingin karena disini kalau musim summer atau musim panas itu suhunya bisa seperti kayak di Indonesia bahkan bisa lebih dari itu jadi kita butuh banget yang namanya yang segar-segar yang dingin yang cold begitu oke yang terakhir ya guys ya memang kalau musim panas begini ini paling cocok ya kalau makan ice cream kebetulan di rumah tidak pakai AC jadi ya kadang masih panas disini oke oke guys kita sudah selesai untuk makan donut dan ice cream untuk malam hari ini besok kita akan update lagi dari pagi siang hingga sore ya kita akan makan coklat lagi jadi kita ketemu besok pagi ya guys kembali lagi di video aku kali ini dan hari ini sudah pagi ya ini sudah jam 9.21 ini kalian bisa lihat sendiri ya jadi kita mau meneruskan challenge makan makanan yang serba coklat ya untuk hari ini sampai nanti sore dan pagi ini kita mau makan cokopop cokopop seperti ini ya dan juga tak lupa kita mau minum cokomel jadi sebelum kita beraktifitas hari ini kebetulan nanti itu kita ada rencana mau pergi keluar dan nanti siang tetap ya kita tidak lupa dengan konsisten untuk makan makan coklat hari ini oke dan kita langsung mulai aja ya ini kebetulan untuk makan paginya kita agak terlambat ya hari ini karena kita bangun juga agak sedih kesiangan tapi it's oke gak masalah yang penting kita bisa breakfast dulu ya dengan yang kita punya sekarang selamat menikmati habis habis oke sekarang sebelum kita siap-siap pergi ya kita mau minum dulu prus prus itu bahasa Belanda dari apa ya apa ya kalau kita bilang di bahasa Indonesia ya semacam kita kalau terus bareng gitu loh guys seperti ini ya itu namanya prus ya prus kalau di di bahasa Belanda segar segar sekali pagi-pagi minum susu coklat yang dingin mantap habis oke oke guys untuk makanan selanjutnya nanti kita lanjut di siang hari ya jadi pada saat kita keluar mungkin nanti kita di tengah jalan kita mau makan sesuatu yang coklat nanti kita akan update untuk kalian oke see you nanti siang ya halo guys ya kembali lagi di siang hari sekarang kita lagi di luar ya di dalam mobil sekarang dan ini udah waktunya makan siang dan sekarang sudah jam 13-14 seperti yang kalian lihat disini ya jadi kita mau makan makan coklat tepatnya makan coko brownie ya dengan ini kita punya susu coklat juga ya tetap di challenge yang sama sampai nanti 6 jam ke depan kita akan makan yang berbau coklat oke langsung aja guys mari makan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sementara lagi mau pulang mau balik ke rumah nanti kita ketemu di sore hari untuk makan malam selanjutnya tetap masih di konten makan cokelat hello guys kembali lagi di sore hari ini sekarang sudah jam sekarang sudah jam 18.03 jadi ini kita sudah waktunya makan malam di Belanda walaupun masih terang-benderang seperti ini tapi ini sudah sore sudah mau menjelang malam dan kali ini kita mau makan tanah guke tapi dengan saus coklat jadi kita masih terus sampai nanti jam 18.14 pokoknya di atas jam 6 untuk kita berhenti untuk challenge coklat hari ini langsung makan saja sudah lapar can you help me? yeah uh lala coklat ya mari makan guys ya jadi pan cooken ini sangat terkenal ya di Belanda ya biasa orang-orang disini tuh makan sebagai dinner atau biasanya buat breakfast juga sih ya 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 Terakhir 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 Masih punya Coklat Terakhir 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 Dib justification Terakhir 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 dan lihat ini kalian lihat ini guys mantap dan sebagai penutup kita mau minum hot chocolate tadi suami aku sudah buat ya dan ini masih hangat hangat ini paling cocok kalau diminum pada saat musim dingin atau winter yang hangat-hangat seperti ini mantap dan ini kita beli hot chocolate waktu kita pergi ke Helderland jadi waktu kita ada trip ke sana kebetulan kita pergi ke salah satu toko souvenir di sana dan karena dia paling suka dengan namanya coklat-coklat jadi dia pilih yang hot chocolate supaya kita bisa minum ya untuk hari ini dan ini tuh coklat-coklat Belgian begitu loh rasanya itu jadi rasanya lebih lebih beda lebih spesial dan habis oke sekarang udah jam berapa ini what time is it? oke guys selesai sudah untuk challenge kita hari ini sekarang sudah jam 18.28 sudah lewat dari 24 jam ya seperti yang dijadwalkan kemarin kita starting dari jam 18.14 kalau gak salah kalian bisa cek aja ulang untuk videonya di awal but kita sudah berhasil sukses untuk challenge coklat hari ini ya makan minum serba coklat yeay ya thank you guys udah ikutin kita ya dari kemarin seharian ya jangan lupa like subscribe video aku supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin video ke depannya thank you see you in the next video bye 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 selamat menikmati